Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema pembahasan yang mana judulnya kurang lebih adalah Beda antara seseorang tidak tahu hukum suatu perbuatan dengan tidak tahu konsekuensi dari perbuatan tersebut Jadi berbeda antara orang yang melakukan perbuatan tapi tidak tahu hukumnya dengan orang yang melakukan perbuatan sudah tahu hukumnya tapi dia cuma tidak tahu konsekuensinya apa Yang satu melakukan karena dia tidak tahu hukumnya Yang satu melakukan dia sudah tahu hukumnya namun yang tidak tahu adalah konsekuensi dari perbuatan itu Yang demikian oleh para ulama dibahas dalam pembahasan fikir terutama Ini berbeda antara dua orang tadi Orang misalnya yang melakukan perbuatan dosa besar Jika misalnya dia jahil Melakukan perbuatan dosa besar dia jahil Sama sekali dia tidak tahu bahwa misalnya perbuatan itu adalah perbuatan yang haram dan terlarang Jika dia tak tahu bahwa hukum perbuatan ini haram Terlarang kemudian dia lakukan maka yang demikian tidak ada tuntutan kepada dia Tidak ada dosa atas dia Karena orang ini tidak tahu hukum dari perbuatan tersebut Orang yang demikian tidak tahu hukum dari perbuatan tersebut Misalnya dia melakukan dan ternyata itu terlarang Tidak ada dosa bagi dirinya Berbeda jika dia sudah tahu hukumnya Tapi dia tidak tahu konsekuensinya Maka jika orang sudah mengetahui hukum perbuatan itu Misalnya haram terlarang Tapi dia tidak tahu konsekuensinya Tetap atas dia nanti ditegakkan hukuman Atas dia tetap ditegakkan hukuman Diberikan hukuman Argumen atau dalil dari pembagian ini apa Dalilnya adalah Kejadian di zaman Nabi SAW Ada seorang sahabat namanya Maiz Orang ini, sahabat ini berzina Dia sebenarnya sudah tahu bahwa hukum zina haram Namun sahabat Maiz ini Dia tidak tahu konsekuensi bahwa Ketika dia berzina konsekuensinya Kalau sudah pernah menikah maka dirajam Ketidaktahuan dia bahwa konsekuensi berzina Bagi orang yang pernah menikah Akan dirajam Ini kemudian tidak memberikan uzur Bagi pelakunya Agar tidak dirajam Tetap dilaksanakan rajam Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW Kepada sahabat ini Dia hukumnya sudah tahu zina haram Tapi dia tidak tahu konsekuensinya Ini dalil pertama Dalil yang kedua adalah Perbuatan sahabat Nabi Yang ketika puasa di bulan Ramadhan Di siang hari Dia berhubungan biologis dengan istrinya Dia berhubungan biologis dengan istrinya Di siang hari bulan Ramadhan Dia sudah tahu Bahwa hubungan biologis dengan pasangannya Di siang hari bulan Ramadhan itu tercelak Itu dilarang Makanya ketika dia datang kepada Nabi SAW Dia mengatakan Ini menunjukkan bahwa dia tahu bahwa Hukum berhubungan badan dengan istri Walaupun dengan istrinya Di siang hari bulan Ramadhan terlarang Namun Dia tidak tahu konsekuensinya apa Konsekuensinya adalah Membayar kafaroh ghalizah Kafaroh yang berat Puasa Dua bulan berturut-turut Atau memberi makan 60 orang miskin Dan konsekuensi itu tetap berlaku Walaupun yang bersangkutan tidak Mengetahuinya Tapi dia sudah tahu hukumnya Nah ini disampaikan dalam tema yang lain Oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Husaymin Al-Rahimahullah Beliau mengatakan Ada satu permasalahan Perhatikanlah dengan seksama permasalahan ini Jika ada seseorang Mengetahui hukum suatu permasalahan Tapi cuman dia tidak tahu Konsekuensi dari permasalahan tersebut Ketika dikerjakan Yang demikian dia tidak Tidak mendapatkan Uzur Misalnya Misalnya contohnya Ada seseorang lelaki Sudah muhsan Sudah pernah menikah Dia berzina Tapi dia tidak tahu Konsekuensi dari zina apa Dia tahu zinanya haram Tapi dia tidak tahu Konsekuensi dari perbuatan zina orang Yang pernah menikah Konsekuensinya apa Hal narjumuhu Amlah narjumuhu Pertanyaannya Apakah kita tetap Merajamnya Atau tidak Secara hukum syarih Syekh Muhammad mengatakan Narjumuhu Tetap dirajam Walaupun dia tidak tahu Konsekuensinya Tapi dia sebelumnya Sudah tahu bahwa itu Perbuatan yang haram Misalnya dia berdalih Dia mengatakan Andai saja Saya tahu Bahwa orang yang berzina Yang menikah Kemudian dia berzina Akan dirajam Misalnya saya tidak akan berzina Maka dijawab Bahwa Ketidaktauanmu Atas konsekuensi Dari zinamu Ini bukan Uzzur Agar kamu tidak dirajam Karena pada dasarnya Dia tahu hukumnya haram Teman-teman sekalian Yang dirahmati oleh Allah Yang demikian Bisa kita tarik Dalam permasalahan yang lain Dalam permasalahan-permasalahan yang lain Seseorang Ketika sudah tahu hukumnya Tapi tidak tahu konsekuensinya Tetap Dia mendapatkan hukuman itu Berbeda Kalau sejak awal Dia tidak tahu hukumnya Maka dapat Uzzur Misalnya ada orang Yang siang hari Bulan Ramadan Berhubungan badan Dengan istrinya Kemudian ditanya Kenapa kamu berhubungan badan Di siang hari Oh mohon maaf Saya tidak tahu Sama sekali tidak tahu Saya kira Yang diharamkan Hanya makan dan minum saja Eh ternyata Berhubungan badan juga Diharamkan Untuk yang demikian Maka dia mendapatkan Uzzur Dan tidak disuruh Membayar kafarah Kenapa? Karena dari awal Dia tidak tahu hukumnya Beda kalau yang sudah tahu hukumnya Tapi tidak tahu konsekuensinya Ini sebagaimana Dijelaskan oleh Syahusaymin Rahimallah Juga kita tarik Dalam masalah yang lain Dalam masalah talak Misalnya Dalam masalah talak Orang yang tahu Bahwa Seseorang ketika Mengucapkan ini Misalnya Mengucapkan cerai Mengucapkan Kamu saya talak Kamu saya pekat Dia tahu bahwa itu Jatuh talak Tapi dia tidak tahu Konsekuensinya Maka konsekuensinya Tetap berlaku Bagi Dia Misalnya ada orang Orang sudah mentalak Istrinya talak Satu Dirujuk Kemudian mentalak lagi Talak dua Kemudian dirujuk Rujuk lagi Kembali lagi Kemudian setelah dirujuk Orang ini beranggapan Orang ini beranggapan Bahwa ketika sudah rujuk Maka talaknya Dihitung dari nol Bukan yang sudah ada Di akumulasi Kemudian ternyata Dia cekcok lagi Cekcok lagi Dengan istrinya Kemudian jatuhlah Talak lagi Yaitu talak yang ketiga Para orang mengatakan Talak yang sebelumnya Tetap terhitung Sehingga talak yang ketiga Ini terhitung Talak ketiga Konsekuensinya Suami istri tadi Harus pisah Si suami Baru boleh kembali Kepada istrinya Jika istrinya Nikah dengan Laki-laki yang lain Sampai terjadi Hubungan biologis Dan mereka Cerai Pisah dengan alami Bukan settingan Tapi suami ini Berdalih Wah saya kemarin Saya pikir Ketika saya mencerahkan Istri saya Talak dua Saya rujuk Saya kira dihitung dari nol Nah ini tidak apa? Tidak terhitung Tidak mendapatkan Uzur Dalam fatwa para ulama Dalam fatwa Lajna'addaimah Misalnya dikatakan Jika ada seorang laki Yang mentalak istrinya Satu talak Atau dua talak Maka Telah terhitung Baginya Tersisa dari Talak yang tiga Jadi kalau dia sebelumnya Sudah talak satu Dirujuk Berarti masih sisa Dua talak bagi dia Dia sebelumnya sudah mentalak Istrinya dua talak Dia dirujuk Berarti tinggal sisa talak Satu Begitu Sebagaimana fatwa para ulama Maka Kalau ada orang yang demikian Misalnya dalam masalah talak Dia mengatakan Wah saya tidak paham Saya kira kemarin Saya kira kemarin Setelah talak dua rujuk Itu dihitung dari nol lagi Ketidaktahuan akan Konsekuensi talak Dia yang ketiga Ini tidak memberikan Uzur Bahwa mereka kemudian Tetap boleh berkumpul Sebagai suami istri Harus dipisahkan Harus dipisahkan Karena mereka Sudah Bukan suami istri lagi Ya talaknya Talak Bain Ya talak Bain Bainuna Kubra Yang harus dipisahkan Dan tidak boleh kembali lagi Kecuali si istri nikah Dengan laki-laki Yang lain Dan ini disebutkan dalam Fatwa dari Markas fatwa Islam web Dari Doha Qatar Dikatakan Faljahilu bihukmit talak Al-alim bima'nah Seorang yang jahil Dengan hukum talak Ya Dia Dia Jahil dengan hukum talak Tapi dia Paham maknanya Tapi dia tahu Paham bahwa itu adalah talak Ya Kau talakuhu Maka talaknya Tetap terhitung Lianna huqat talak Fadu bit talak Kosi dan mukhtaron Karena dia Telah mengeluarkan Talak Atas maksud Dan pilihan Dia sendiri Walakinna hu Jahila Bil jahila Al-uqubah Tetapi orang ini Jahil Tidak tahu Atas konsekuensi Dari talaknya Dia paham bahwa itu talak Tapi dia tidak tahu Konsekuensi dari talaknya Wal jahlu bil uqubah La yu'zaru bihi sahibuhu Dan kejahilan Atas konsekuensi Dari perbuatan Itu tidak menjadikan Pelakunya Mendapatkan toleransi Ya Jadi Penting untuk dibedakan Kalau ada orang Yang Belum Mengetahui hukum Suatu perbuatan Kemudian dia lakukan Yang demikian Yang dapat Ujur Tapi kalau Sedari awal Dia sudah tahu Hukum perbuatan itu Dia paham betul Perbuatan itu Tapi dia Cuma tidak tahu Konsekuensinya Maka tetap Konsekuensi Dari perbuatan itu Harus Didirikan Harus Dilaksanakan Harus Diberikan hukuman Kepada pelakunya Jika itu sebuah Hukuman Semoga Yang sedikit ini Bermanfaat Bagi kita semua Barakallahu Fikum Jami'an Terima kasih Terima kasih